Kita akan menjalani perjalanan yang masih panjang. Sekarang kita di bulan Mei, tepatnya 21 Mei, kita menuju ke 14 Februari 2024. Tapi bicara tentang perjalanan, kalau boleh saya cerita sedikit. Cerita boleh ya? Kalau era 90-an namanya Sersan, serius tapi santai. Boleh ya? Jadi di bulan Ramadhan kemarin, bulan Ramadhan yang lalu, bulan puasa, saya melakukan perjalanan yang saya sebut dengan tirakat. Tirakat itu bukan tirakatan ya. Tirakat ini adalah sebuah perjalanan untuk mendengar, untuk menyerap, untuk merasakan suasana terkini yang ada di masyarakat kita. Saya datang ke banyak tempat tanpa kamera, tanpa media, tanpa ditemani siapa-siapa. Seringkali saya hanya datang sendirian, dan masuk satu tempat, masuk ke sebuah warung, tau-tau yang punya warung ngeliatin aja. Ini seperti kenal, tapi siapa? Kan di pelosok, di banyak tempat. Jadi nyapa juga belum tentu berani. Saya ngobrol dengan masyarakat. Saya mendengar cerita mereka. Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Saya lagi mendengarkan, mendengarkan suara mereka. Saya ketemu dengan ibu-ibu, bapak-bapak, yang memiliki keinginan masa depan anak-anaknya yang lebih baik. Paling sering saya temui ibu-ibu yang menceritakan, Pak, anak saya pintar. Pak, anak saya potensial. Pak, berikan kepada kita semua pendidikan yang baik. Biar anak-anak kita punya masa depan yang lebih baik. Di rembang saya ketemu dengan ibu Fitri, yang bercerita tentang bagaimana beliau mengelola TK-nya. Saya ketemu dengan Bu Yuli. Bu Yuli ini pemilik apotek Yap di Pasuruan. Saya juga sempat mampir ke gerobogan. Di situ saya bertemu dengan seorang petani. Jadi kami lagi jalan. Saya lihat para petani sedang bekerja, saya berhenti, mampir. Sendirian saja. Namanya Pak Suwarto. Lalu ketemu Pak Suwarto, salaman. Ketika salaman, saya merasakan melihat tangannya sedang, kalau bahasa Jawa lagi ngerabu. Ngerabu itu memberi apa? Pupuk. Jadi saya tanya, Pak, bagaimana kondisi di sini? Jadi biasa, Mas. Dari dulu ya begini. Lalu, apa situasi yang tersulit panjang sebetulnya ngobrolnya? Dia bilang, Pak, saya merepoti urusan pupuk, Pak. Rabu ini paling anggil, Pak. Arap rabu, non-subsidi, rabu non-subsidi. Orang saya zaman biasa. Zaman biasa, tinggal di warung, tidak ada ember, langsung bisa tukuk rabu. Saya ini, arap di warung, ditakoni, Pak. Jangan non-subsidi, apa subsidi? Terus dia bilang, kalau orang yang ada ember, di sini, ranti dit, masuk bisa bayar sing, non-subsidi. Haya mesti subsidi. Terus saya tanya, bagaimana kalau besok pun, Pak, dibalik kempi, dibalik ke, persis zaman Bion Mawon, Pak. Sudah selesai ngobrol, saya tanya sebelum pamit, Pak, sebelum pamit, saya ingin mengenalkan diri, Tepang Agen, Kulau Anies Baswedan. Nah, selama ngobrol, dia enggak tahu dengan siapa. Jadi, ketika saya bilang, Tepang Agen, Kulau Anies Baswedan, terus dia jawab, Anies Baswedan, Gubernur DKI. Iya, Gubernur DKI. Kok bisa tekan gini? Kok bisa sampai sini? Iya, saya, Kulau sawak tirakat, Pak. Terus dia ngasih beberapa pesan-pesan. Saya perhatikan, betapa masyarakat yang kita temui, menyampaikan kepada kita semua, bahwa di masyarakat sana, ada suasana sulit, ada suasana menantang, tapi yang sebenarnya lebih mengkhawatirkan adalah, serba ketidakpastian. Serba ketidakpastian. Bagaimana yang menanam, tidak tahu nanti harga jualnya berapa. bagaimana yang beternak, tidak tahu ongkos produksinya nanti berapa. Bagaimana yang mengurusi pertanian, tidak bisa mengetahui, seperti apa, ongkos-ongkos yang harus dia keluarkan. Begitu juga, dengan yang lain-lain. Kami menemukan, suasana, di mana mereka yang harus pergi, saya datang ke sebuah desa di Wonosobo, yang pekerja-pekerjanya itu banyak pekerja migran. Terus mereka cerita, bahwa mereka berangkat, tanpa tahu, ada jaminan bisa pulang atau tidak. Ada jaminan bisa hidup layak atau tidak. Ketemu dengan anak-anak, ketemu dengan orang tua, yang menceritakan, kelihatannya masuk kampus negeri sekarang susah, Pak. Karena ternyata harganya juga mahal. Mereka yang kecil, seringkali menemukan kesulitan, untuk usaha. Tadi di depan, banyak UMKM bukan? Karena kita kumpul di sini, mengirimkan pesan, bahwa penyediaan makanannya pun, oleh mereka-mereka yang usahanya, mikro dan kecil. Bukan yang skalanya besar.